Mengenai dahi yang hitam, apakah ada kesalahan dalam sujud? Atau memang hal yang biasa karena terlalu lamanya sujud? Tapi, dahi hitam itu tidak harus selalu menjadi pertanda orang yang benar sujudnya. Tidak harus selalu menjadi tanda. Karena yang dimaksudkan dengan tanda-tanda di sujud itu, nanti saya bahas di pertemuan berikutnya sebetulnya. Ada ayatnya kan belum selesai. Orang yang sujudnya benar itu, bagaimana cara mengeceknya? Selain nanti, maaf, ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, nilai-nilai kebaikan, disebutkan langsung oleh Quran. Ada bekas sujud nampak di wajah mereka. Ingat baik-baik, yang hitam itu di mana tadi posisinya? Kening, sementara Quran menyebut wajah. Wajah. Lihat wujuhihim. Kalau disebutkan wajah, itu menunjukkan bagian dua hal. Pertama adalah bagian bentuk tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini wajah, bagian depan. Bagian depan. Makanya ketika antum menunaikan sholat, baca doa istiftah atau istiftah, antum mengatakan wajah tu. Wajhiali, saya hadapkan wajah saya. Kan yang menghadap sepenuhnya bagian depan. Ya, enggak ada orang yang mengatakan wajah pun cuma ini pak. Jadi begitu baca wajah tu begini. Wajah tu tidak. Yang menghadap bagian depan semuanya. فَوَلِّيْ وَجْهَا كَشَطْرَ لِمَسْجِدِ الْحَرَامِ Quran surah kedua ayat 144. Maka anda sholat menghadap kiblat, hadapkan wajahmu. Maksudnya bagian tubuh kita bagian depan, sepenuhnya menghadap ke kiblat. Itu wajah. Yang kedua wajah, itu adalah tampilan muka bagian depan. Kepala ini. Apa dalilnya Quran surah kelima ayat ke-6? Ketika Allah memerintahkan dalam wudhu untuk membasuh wajah, disebutkan wajah. يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاءِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Basuklah wajah-wajah kalian. Wajah yang dimaksud, yang ini bukan bagian tubuh dari atas sampai dengan bawah. Itu saja. Nah, orang sujud itu akan nampak simah. Simah itu apa? Simah itu tanda istimewa. Istimewa. Jadi kalau kambing istimewa, dikasih tanda. Unta istimewa, kasih tanda. Tandanya disebut dengan simah. Ada keistimewaan di unta itu. Nah, keistimewaan yang nampak pada manusia, itu berwujud pada akhlaqnya. Kemuliaannya. Tanda kebaikannya. Ada dua tanda. حَبْضُ مِنَ اللَّهِ تَعْطَانِ حَبْضُ مِنَ النَّاسِ تَعْطَانِ حَبْضُ مِنَ النَّاسِ تَعْطَانِ تَعْطَانِ مُعْمَلَةِ Jadi orang sujud itu, kata Al-Quran, akan nampak tanda pada wajahnya bagi dua. Tanda wajah yang pertama, tanda ketaatan. Karena orang kalau banyak sujudnya, dilukiskan di Quran surah 3, ayat 113 tadi, banyak dia sujud, artinya wajahnya semakin banyak bersujud dihadapan Allah SWT. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Yang kedua, tampilan tubuh. Ya, ada perilaku kebaikan dalam tubuhnya. Jadi, wajahnya menampilkan senyum yang baik, tangannya perilakunya baik, kakinya baik, itu yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai orang-orang yang berhasil dalam sujudnya. Jadi yang dimaksud tanda sujud yang berhasil, tidak harus melulu tampak pada tanda hitam dikeningnya. Jika tanda hitam ini diiringi dengan penampilan akhlak yang mulia, akhlak terhadap Allah dengan bertambah ibadahnya, akhlak dengan manusia bertambah kebaikannya, maka itu tandanya sujudnya berhasil. Tapi kalau misalnya tanda keningnya ada hitam secara fisikal, tapi tidak diiringi dengan tanda akhlak yang mulia, maka kemungkinan besar itu hanya muncul pada akibat-akibat fisik dari lama saja sujud. Ketika Anda terlampau lama seperti ini, jangankan orang sujud dalam sholat. Orang biasa pun ketika begini, itu mungkin menampilkan tanda hitam di keningnya. Paham seperti ini? Tapi kita tidak perlu menilai orang. Kita bukan hakim. Saya pun tidak ingin Anda bertanya kepada saya untuk menilai orang lain. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Fulan, tentang ini, tentang itu, jangan. Kita harus tunjuk diri sendiri saja. Tunjuk diri sendiri. Tidak usah menilai tanda orang lain. Awas lewat, awas lewat. Ahli sujud, ahli sujud. Apa? Tanda hitam. Masya Allah tiba. Terima kasih. Tidak usah meneping. selamat menikmati